Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Jari Cerdik bersama saya, Miss Itis. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk pelajaran 3. Di unit 7. Feeling fit. Apakah Anda siap? Jangan lupa untuk menikmati. Terutama, kita akan membahas tentang grammar, simpel pasten, dengan jawaban yang kurang. Oke, mari kita mulai. Simpel pasten, apakah simpel pasten itu ya? Oke, simpel pasten adalah kalimatensis yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lambau dan telah berakhir di masa lambau juga. Jadi, kegiatan tersebut sudah selesai kalian lakukan. Kali ini kita akan membahas tentang interrogative atau kalimat tanya dalam simpel pasten. Seperti ini ya. Dengan rumus ada date, plus subject, plus verb one atau kata kerja bentuk pertama, plus object, plus adverb of time atau kata keterangan waktu. Jangan lupa menembahkan kata tanya atau tanda tanya. Oke, subject yang bisa kalian gunakan adalah ada I, you, we, they, he, she, dan it. Atau kata ganti benda. Kemudian ada verb one. Seperti go, come, eat, invite, buy, sweep, dan run. Masih banyak lagi kata kerja yang bisa kalian gunakan ya. Kemudian bagaimana dengan adverb of time atau kata keterangan waktunya? Take a look at this. Ada last year, tahun lalu, yesterday, kemarin, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, kemudian ada last month, dan this morning. Oke, that's very easy, right? Oke, now let's go. Take a look at the for example. Did you play soccer yesterday? Did you play soccer yesterday? Ada kata did di situ. Kemudian ditambah subjeknya you. Ada kata kerja bentuk pertama, play. Kemudian ada objeknya soccer. Dan kata keterangan waktunya adalah yesterday. Menjadi, did you play soccer yesterday? Yes, I did. Apakah kamu bermain sepak bola kemarin? Ya. Perhatikan kalimat tersebut ya. Ada kata yes, kalian bisa menambahkan kata did. Oke, kemudian contoh yang kedua. Did you do your homework yesterday? No, I didn't. No, I didn't. Apakah kamu mengerjakan PR kemarin? Tidak. Ada kata no di situ. Jadi, kalian bisa menambahkan kata didn't. Oke. Kita perhatikan percakapan berikut ini ya. Oke, pay attention. Did you go for a walk yesterday? Yes, I did. Ada kata yes, kalian bisa menambahkan kata did. Kemudian contoh yang kedua. Did you eat fruit yesterday? Apakah kamu makan buah kemarin? Hmm, yes, I did. Ya. Then, did you come to school yesterday? Hmm, bagaimana jawabannya ya? Ada kata no di situ. Berarti kalian bisa menambahkan kata didn't. No, I didn't. Did you come to school yesterday? No, I didn't. Okay, to test your understanding of this knowledge as always. You can check out the quiz. Is everybody ready? Let's get started. Okay, play the game please. Ya, pay attention. Number one, the question is, Did you, did they eat breakfast in the morning? Apakah mereka sarapan pagi di pagi hari? Yes, ada kata yes, ada kata ya di situ. Berarti kalian harus menambahkan kata did. Okay, good job. Yes, they did. Then, the next question is, did she go to bed late? Did she go to bed late? Okay. No, she, bla bla bla. Ada kata no di situ. Yang berarti tidak. Kalian harus menambahkan kata didn't atau did not. Yang mana ya? Okay, well done. Did she go to bed late? No, she didn't. Okay, next. The next question is, Okay, did you feed your pet? Did you feed your pet? Apakah kamu memberi makan hewan peliharaan kamu? Ya. Yes, we. Hmm, apa ya yang kurang dari jawaban tersebut? Ada do, didn't, dan did. Which one is the best? Yang mana ya? Apakah do? Hmm, no. Okay, did. Menjadi, did you feed your pet? Yes, we did. Wow, that's very easy, right? Okay, thank you for watching. Stay safe, stay healthy, keep learning from home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.